Ustadz Yusuf Mansur disebut penipu dan Ustadz Sodako oleh seorang akademisi. Begini reaksinya, dikutip sensasi seleb dari PRFM News, Ustadz Yusuf Mansur seringkali disebut sebagai penipu dan Ustadz Sodako oleh seorang akademisi bernama Ali Syarif. Melalui akun Twitternya Ad Ali Syarif pada September hingga Oktober 2021, Ali beberapa kali mengunggah cuitan menyinggung Yusuf Mansur. Salah satu cuitan Ali membahas soal Yusuf Mansur tak kunjung mengembalikan dana seseorang yang mengaku nasabah sang Ustadz. Kasihan, itu nasabah-nasabah pada nangis. Janji YM tidak dipenuhi, uangnya tak kembali, cuit Ali pada 6 September 2021 di kolom balasan cuitan Yusuf Mansur. Cuitan Ali di kolom balasan itu juga menyertakan tautan video YouTube yang berisi pengakuan seorang wanita sebagai nasabah Yusuf Mansur yang tertipu. Namun, sebelum kita lanjut membahas video ini, pastikan sahabat sensasi seleb telah menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan berita menarik dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Bukan hanya itu, Ali juga mencuit pada 24 Oktober 2021 menyebut bahwa Yusuf Mansur sebagai penipu dan merendahkan Islam. Ketika saya sembunyi-sembunyi mengatakan YM itu penipu dan merendahkan Islam, cuit Ali. Sebelumnya, Ali juga pernah mengunggah cuitan bernada menyudutkan menyebut Yusuf Mansur sebagai Ustadz Sodako. Kembalilah ke ajaran Rasulullah SAW. Jangan ikuti ajaran Ustadz Sodako. Cuit Ali pada 20 Oktober 2021. Masih banyak cuitan lain Ali bernada sindiran kepada Yusuf Mansur. Bahkan hampir di setiap cuitan, Ali menyisipkan tautan kanal YouTube miliknya berisi pemaparan lebih rinci soal alasan dirinya menulis cuitan tersebut. Merespon cuitan-cuitan itu, Yusuf Mansur buka suara melalui unggahan di Instagramnya at Yusuf Mansur Neo. Dan menunjukkan tangkapan layar percakapan antara dirinya dengan seorang wartawan yang meminta tangkapan dan klarifikasi mengenai tuduhan penipuan oleh dirinya. Dalam unggahan itu, Yusuf Mansur meminta wartawan untuk mengonfirmasi kepada sumber yang menyampaikan tuduhan tersebut kepadanya. Buat kawan-kawan media, gak usah konfirmasi ke saya. He he, langsung aja muat apa adanya menurut versi beliau-beliau dan mereka-mereka. Kalau perlu, wawancara beliau-beliau dan mereka-mereka saja. Demikian ya, biar saya gak jauh WhatsApp satu jadi demi satu. Tulis ayah Wirda Mansur pada selasa 7 Desember 2021. Yusuf Mansur juga mengimbau kepada pihak yang merasa dirugikan untuk membawa masalah ini kerana hukum. Pria 44 tahun itu mengaku menerima jika ada orang yang menyebutnya sebagai penipu. Dan saya udah persilahkan jauh-jauh hari ke polisi aja, ke hukum. Biar tahu siapa sih yang menipu. Siapa sih yang sebenarnya bermain mangga. Ada pun, saya malah ma... Ma, siapa sih masih untung cuma disebut penipu. Alhamdulillah, tulis Yusuf Mansur. Mangga ya, silahkan naikkan sesukanya. Gak usah ada kode etik jurnalistik, khususnya di urusan saya. Sebab saya sudah menerima disebut penipu, tinggal minta didoain aja sambungnya. Yusuf Mansur pun mengaku siap menjalani proses hukum dan menegaskan tidak akan lari dari masalah. Buat yang merasa ditipu baiknya, benar-benar ke polisi aja seperti selama ini bertahun-tahun. Dan saya sebagai warga negara yang mencoba taat hukum, gak akan menghindar. Gak akan lari, gak akan meninggalkan pesantren saya, kampung saya, kota saya, negeri saya, tegas Mansur. Mangga, saya akan ikuti seluruh proses hukum sekali lagi. Seperti yang udah-udah bertahun-tahun. Semoga mereka dan beliau-beliau mendapatkan apa yang mereka dan beliau-beliau cari. Dan mereka dan beliau-beliau mau salam Yusuf Mansur tulis sang ustad. Demikian dari video ini, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.